Intro Kita berada di Demplot Agroporesi CDK 3 Alhamdulillah Sengonnya tumbuh bagus Ini adalah sengon unggul Itu dari paritas Wamena dan Solomon Ini dalam umur 4 bulan Sudah ketinggalan hampir 4 meter Luar biasa Mudah-mudahan ini akan menjadi sumber benih Bagi petani hutan di Jawa Kemudian hasil Agroporesi juga Mudah-mudahan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat Alhamdulillah hari ini Dapat kita saksikan bahwa di lingkungan cabang dinas wilayah 3 Sukabumi Ada plot agroporestri menanam antara sengon dengan jagung Sengon ini sengon dengan kualitas mutu bibit yang bagus Yaitu sengon Wamena Solomon Mudah-mudahan kedepannya ini akan menjadi Lumbung atau kebun benih di provinsi Jawa Barat Kegiatan Agroporesi ini dikoordinasikan oleh Para penyuluh kehutanan di cabang dinas wilayah 3 Di bawah koordinator Pak Barjo Dan secara lapangan dibantu oleh teman-teman Dalam ini Pak Iman Dusanar Dan teman-teman yang lain di cabang dinas wilayah 3 Sukabumi Kami sangat berbangga bahwa teman-teman penyulatan kutanan itu dapat memberikan contoh yang baik dalam hal Bagaimana membangun salah satu agroporestri di lingkungan cabang dinas wilayah 3 Dan itu menjadi contoh untuk pada kelompok pandemutan Sebagai media penyuluhan dan praktek di lapangan Teman-teman sebetulnya kegiatan di CDK ini bukan sekedar agroforestri biasa Tapi bisa dikategorikan pada agro silvopastur fisheries Jadi ini benar-benar pertanian terpadu Ada agronya teman-teman lihat hari ini kita panen jagung Juga ada sayur mayur, terong, sawi dan yang lainnya Kemudian ada juga silvonya yaitu tanaman kehutanan berupa tanaman sengon Yang akan dijadikan tegakan benih dan MPTS lainnya Selain itu ada juga komponen pasturnya yaitu keberadaan lebah Teman-teman lihat disini lengkap dengan pakannya Berupa bunga-bungaan dan inilah yang menjadikan CDK 3 asri, indah dan tertata Dengan kehadiran bunga-bunga sebagai sumber nektar, kolam Juga ada beberapa tanaman yang juga merupakan sumber propolis Satu komponen lagi yaitu fisheries Di CDK 3 terdapat beberapa kolam yang digunakan untuk budidaya ikan Sehingga lengkaplah CDK 3 sebagai areal yang digunakan untuk pertanian terpadu Dan tentunya diharapkan ini akan menjadi contoh dalam kegiatan penyeluhan kehutanan Di cabang dinas kehutanan wilayah 3 Provinsi Jawa Barat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya